Ini kayak pelacur basen selanjutnya nih, kayak gitu. Oh my god. Dikit gue. Sudah menjalani hubungan hingga tahun ke-2, kemesraan Bastian Steele dan Sita Marino makin lengket saja dan tak terpisahkan. Pasangan muda yang cadian pada November 2020 itu, rutin mengunggah foto mesra mereka dalam berbagai kesempatan. Sayangnya, postingan mesra mereka tak hanya disambut bahagia, terutama oleh penggemarnya. Beberapa warganet justru mencibir gaya pacaran mereka yang dianggap kebarat-baratan. Bastian Steele, 22 tahun, dulu dikenal sebagai salah satu anggota boy band cilik populer Koboy Junior. Pasca keluar dari grup yang membesarkan namanya, Bastian semakin melebarkan karir. Tak hanya fokus pada bidang musik, dirinya juga merambah bidang akting. Sementara Sita Marino adalah pemeran belia 22 tahun, adik dari aktris Putri Marino. Mengawali karir sebagai atlet basket, Sita kemudian mengikuti jejak kakaknya terjun ke dunia peran. Ia debut lewat webseries jenuh 2020. Ia lantas debut film dengan mendukung film Balada Siroy pada tahun 2022. Sebagai pasangan yang tengah mencandu asmara, Bastian dan Sita sering membagikan momen bersama di Instagram. Keduanya sudah tak sungkan membagikan unggahan kemesraan bersama yang terkesan berani dan dewasa. Pasangan Bucin Kelihatan mesra dan kompak, ternyata Bastian Steele sempat ditolak Sita Marino hingga berkali-kali. Mereka kali pertama bertemu saat gala premier film Putri Marino, kakak Sita di tahun 2017, hingga berlanjut ke perkenalan di tahun di Instagram. Meski sudah mulai dekat dan sering jalan bareng saat itu, nyatanya perasaan Bastian tidak langsung berbuah balasan dari Sita. Namun Bastian terus berusaha mendapatkan hati cewek idamannya itu, sampai jadian pada November 2020. Setelah cinta mereka bersemi, belakangan Sita mengaku nyaman bersama Bastian, karena ia bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berusaha ekstra agar disukai. Ia pun jadi Bucin pada mantan kekasih Syafaharis itu. Saking Bucinnya, Sita mengatakan jika dirinya mungkin tak akan menikah, jika Bastian bukan pasangannya. Bahkan ia juga tak mau pacaran lagi kalau putus dari Bastian. Seiring waktu tak sedikit warganet yang mengatakan kalau wajah Bastian dan Sita semakin mirip. Romantis Anti Jaim Walau sama-sama masih berusia awal 20-an dan belum begitu lama berpacaran, keduanya sudah memperlihatkan gaya pacaran yang intens, Bastian seolah telah lama menjalin hubungan. Mulai dari main TikTok bareng, berenang bareng, wifi mesra, bersenang-senang dalam mobil, hingga kerap memperlihatkan gaya kocak bareng tanpa harus jaga image. Selain ke pantai, mereka juga kencan dengan jalan-jalan ke wahana hiburan ekstrim atau nongkrong di mal dan gak lupa mirror wifi di toilet. Dengan segala tingkah laku rusuh yang ditampilkan, Bastian Steele dan Sita Marino juga memiliki momen romantis seperti dinner bareng di malam Valentine. Liburan Bareng Pasangan Bastian Steele kerap liburan bareng di alam terbuka, semisal memilih pantai untuk menghabiskan waktu berduaan. Dari potret yang dibagikan, Sita Marino dan Bastian Steele bersantai di pantai yang terlihat lengang. Saat itu keduanya tampil dengan outfit minim, Sita mengenakan bikini sementara Bastian bertelancang dada dan hanya memakai kolor. Sambil bersantai menikmati suasana laut, mereka terlihat duduk-duduk dan bermain pasir sesekali. Mereka juga tak ragu membagikan pos mesra saat berenang di laut, tampak Sita memeluk dan mencium Bastian. Di foto lain, giliran Bastian memeluk sang pacar dari belakang. Rencana Menikah Muda Meski usia keduanya masih cukup muda, Bastian dan Sita tak ragu membicarakan soal pernikahan. Dalam suatu kesempatan, Sita mengungkapkan jika dirinya akan menikah ketika kondisi mental dan finansialnya sudah cukup mapan. Sementara itu, Bastian menambahkan jika dirinya tak takut menikah di usia muda, walau begitu keduanya kini masih sama-sama belajar banyak hal sebelum siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kini Bastian dan Sita masih ingin menikmati waktu mereka sebagai pasangan kekasih. Kita kayak masih mau rada fan-fan dulu, masa muda gitu loh tambah Sita. Janji gak fan-fan ya guys? Sejak awal pacaran saja, mereka sudah mendapat komentar buruk warganet. Salah satu netizen bahkan mengingatkan Putri Marino agar adiknya tak diselingkuhi. Saat itu Bastian dituding telah selingkuh dari Syafaharis, namun kabar tersebut ditampik oleh Bastian. Lepas dari tudingan selingkuh, berikutnya baik Bastian maupun Sita, lagi-lagi dicibir netizen karena gaya pacaran mereka yang terlalu dewasa dan berani. Mengusung adat ketimuran, tak sedikit netizen yang menganggap jika gaya pacaran dua sejoli ini teramat mesra untuk dipertontonkan. Terlebih karena mereka belum resmi menjadi sepasang suami istri. Tak peduli netizen Beberapa potret Bastian dan Sita yang liburan di pantai adalah yang paling menyita atensi netizen. Keduanya panen cibiran karena selain berpakaian terbuka, interaksi keduanya dinilai melewati batas. Namun soal outfit bikini yang dikenakannya, Sita sendiri menilai hal itu wajar saja pasalnya ia merasa telah mengenakan kostum sesuai waktu dan tempatnya. Meski selama ini terkesan cuek dan tak menanggapi, namun Bastian mengisyaratkan tahu tentang banyaknya komentar miring yang menggunjing gaya pacarannya dengan Sita Marino. Namun Bastian memang memilih untuk tak menggubrisnya. Pesan yang sama disampaikannya kepada Sita Marino, Bastian mengingatkan jika kisah asmara mereka, hanya merekalah yang tahu sehingga tak perlu menanggapi omongan dan kuncingan orang lain. Walau mengaku tak ambil pusing, namun salah satu komentar menohok dari warganet, sempat bikin Bastian dan Sita baper. Salah seorang netizen menuding jika Sita rela dijadikan pelampiasan bagi Bastian dan melakukan hubungan layaknya Pak Sutri. Terang saja komentar itu membuat Sita dan Sang Kekasih merasa sangat sakit hati. Jadi serba salah ya guys, di satu sisi komentar warganet tadi memang kelewat batas. Namun di sisi lain, Bastian dan Sita menampilkan unggahan yang harusnya mereka sadari sebagai potret yang jadi sasaran empuk, kuncingan netizen tanah air. Kalian sendiri pro atau kontra nih guys dengan gaya pacaran keduanya?